Halo teman-teman sobat Q Almonium sebelum saya melanjutkan video kali ini jangan lupa terlebih dahulu lakukan like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk selalu mendukung channel kita ke depannya terima kasih lumayan ya alhamdulillah teman-teman ya kali ini kita dapat orderan kupet teman-teman lumayan untuk panjangnya 1,75m tingginya 1,90m teman-teman dan minta variasi ada kayak pipo bulatnya pipo gorden teman-teman ada variasinya nanti ini rencananya dan ini bahan-bahannya teman-teman ini ada 1x1 nanti untuk cagaknya teman-teman dan ini pipo 78 untuk palang-palangnya dan untuk pintunya nanti rencananya teman-teman dan ini untuk list unya teman-teman ini saya sudah belanja dan ini list unya lumayan banyak ya nanti teman-teman soalnya pupet ya emang begitu teman-teman ini 1,2,3,3,2,3,4 untuk list unya ini kita belanja 8 lonjer teman-teman untuk pipo 78 nya 1,2,3,4,5,6 ini 6 dan untuk 1x1 nya kita belanja 2 teman-teman ini nanti gak tau ya ada yang kurang apa belum spandril nya masih belum kehitung teman-teman ini habis berapa lupa teman-teman ini tadi notanya hilang ya nanti kita kita hitung lah ya ini palingan 700 sampai 800 ini teman-teman untuk bahannya masih belum kunci sama pegangan ya teman-teman oke kita potong dulu untuk lemari bubat nya kita potong cagak-cagaknya nanti full variasi juga kita videokan teman-teman oke terima kasih iya halo teman-teman alhamdulillah ini kerangkanya sudah jadi ya teman-teman jadi yang tadi adalah bahan-bahannya sekarang ini kerangkanya sudah jadi teman-teman mantap untuk cagak depannya kita pakai 1x1 teman-teman ini 1x1 ini 1x1 ini variasinya 78 ini pakai 1x1 setengah teman-teman dan untuk spandril nya ini 1 lonjer cukup ya tadi ya dan ini untuk cup nya kita seperti biasa pakai cup double 78 sama 78 oval teman-teman oke kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat bubat seperti ini ya teman-teman terutama bagian lonceng depannya ini teman-teman ya bagian lonceng depannya ini terutama yang kadang sangat sulit ya jika diterapkan jika hanya melihat saja dan ini masih belum dipasang bagian bawahnya jadi masih sangat terlihatan ya jadi masih sangat bisa dilihat bisa diamati teman-teman jadi saya kalau membuat seperti ini teman-teman kalau seandainya bubat lurus saja mudah ya cuman ini kadang yang jadi masalah adalah moncongnya ini teman-teman jadi kita mulai dari bawah dulu ini decknya seperti ini teman-teman ini ukurannya 175 teman-teman jadi ini untuk ukuran mejanya yang tengah untuk tempat tv nya kita potong dulu pertama yaitu kita buat ukuran 80 teman-teman ini mejanya ini kita buat ukuran 80 jadi ini rencananya mau dikasih pipo bulat itu ya teman-teman pipo bulat variasinya jadi ini kita kasih cagaknya pendek teman-teman ini cagak pendek terserah ya ini mau 78 atau 1 dim ya teman-teman terserah terserah tukangnya ya ini kalau saya pakai 1 dim teman-teman jadi ukurannya harus menyesuaikan ya kalau 78 juga beda ukurannya ini kita ukur dulu 80 teman-teman untuk bagian tengah setelah itu kita bagi 2 teman-teman jadi 175 untuk untuk tengah ini 80 berarti sisanya 95 ya teman-teman jadi begitu pengerjanya teman-teman harus harus kita ambil tengahnya dulu seumpama 75 ya berarti 175 dikurangi ini 75 itu teman-teman jadi sisanya buat sampingnya ini kita potong dulu 80 teman-teman ini untuk sampingnya variasi kita pakai dg kecil seperti ini teman-teman kadang ada yang nunggu disini ya cuman ini kita pakai saya lebih struk pakai cara seperti ini teman-teman jadi ini emang pure ukurannya mejanya ukuran maksud saya ukuran moncongnya ini 80 teman-teman dan sisanya seperti ini ini lihat spandrilnya langsung di revet di tiangnya ini ya tiang yang samping di revet seperti itu teman-teman disini dibandingkan dan ini sisanya ini teman-teman dan untuk bagian atas mejanya juga ini loss ya teman-teman ini untuk palangnya loss jadi pengerjaannya sangat mudah teman-teman jadi ini enggak enggak mengganggu tiang ini ya teman-teman ini sudah berdiri sendiri ini kita skrup seperti ini teman-teman nah ini juga sudah jadi untuk pengerjaan moncongnya kalau saya mengerjakannya seperti ini teman-teman atau kalau yang teman-teman yang lain ya oke mungkin jika cocok dengan saran ini silahkan dicoba bisa intinya yang tengah itu ukurannya harus dijadikan dulu teman-teman untuk sisanya bisa dibuat untuk lemari samping teman-teman dan untuk cupnya ini rata ya teman-teman ini rata enggak ada tinggi tengahnya jadi kita buat cupnya seperti ini ini pengerjaannya juga sama seperti yang tadi teman-teman untuk belakang untuk yang belakang ini loss panjang ya ikuti ukuran bubatnya dan untuk yang moncongnya yang depan ini sama seperti tadi kita ambil ukuran 80 dulu teman-teman kemudian palangnya kita buat loss langsung ke belakang teman-teman sehingga pengerjaannya mudah ya teman-teman mantap jadi ini palangnya ini langsung loss ke belakang 50 cm dan untuk sampingnya ini 40 cm ukurannya sama ya sama kayak ngukur deck tadi teman-teman untuk cupnya jadi enggak usah ukur lagi jika teman-teman sudah hafal dengan ukurannya nanti ukuran cupnya enggak usah ngukur lagi teman-teman kita tinggal langsung potong-potong saja oke segini dulu ya teman-teman untuk bubat ini nanti kita lanjut di video berikutnya teman-teman soalnya kalau dijadikan satu nanti bakal panjang panjang sekali teman-teman jadi ini cukup untuk tutorial pemasangan pemasangan decknya dan cara pembuatan moncongnya ini ya teman-teman jadi seperti itu teman-teman ini yang atas juga ini pedotan untuk tempat TV nanti rencananya teman-teman oke mantap nanti kita videokan ya di video berikutnya saja teman-teman biar enggak terlalu panjang oke kalau ada yang ditanyakan bisa komentar di kolom komentar like kalau suka dengan video ini dislike kalau enggak suka mantap terima kasih